Intro Kalau kepekan baru, kalian wajib mencoba sop tunjang, FEMS. Kuahnya gurih dan dagingnya juga empuk banget. Dijamin kalian bakal jatuh hati. Hehehe. Gak heran ya, kuliner legendaris ini gak pernah sepi pengunjung, FEMS. Selain nikmat, banyak banget manfaat baik yang didapat untuk tubuh. Mulai dari protein yang melimpah, sampai kandungan selenium yang berperan penting untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Tapi, kalian harus tetap ingat, gak boleh makan terlalu banyak, FEMS. Maklum, kolesterol yang ada di dalam sop tunjang lumayan bejibun. Hihihi. FEMS, sop tunjang ini tidak hanya berisi tulang kaki sapi dengan balutan daging dan tulang sum-sum aja. Ada juga tambahan sayuran berupa tomat, wortel, dan kentang tuh. Tuh, kuahnya yang melimpah terbuat dari racikan rempah pilihan. Beuh, rasanya gak ada yang ngalahin deh. Hahaha. Geser sedikit ke negeri di atas awan, di Yeng yuk. Mereka punya kuliner khas bernama petis ayam. Biasanya sih dikonsumsi dengan ketupat ladan, FEMS. Meskipun judulnya petis, olahan satu ini gak pakai petis sama sekali loh. Bumbu yang terbuat dari campuran ketumbar, kunyit, dan lengkuas ini dibagi menjadi dua, FEMS. Bumbu pertama digunakan untuk bumbu dasar ayam. Sisanya dipakai untuk bumbu petisnya. Jangan lupa, bumbu ditumis hingga aromanya tercium, FEMS. Ini yang bikin petis ayam ala desa pagak berbeda dari daerah lain. Umumnya petis terbuat dari udang atau ikan. Tapi masyarakat sekitar membuat olahan petis dari kelapa yang disangkrai, FEMS. Mirip sama serundeng gitu deh. Hihihi. Serundeng yang sudah kering ditumbuk sampai halus. Baru deh dicampur bumbu yang ditumis tadi. Campuran serundeng dan bumbu petis ditumis dengan ayam yang sudah diungkap, FEMS. Tidak perlu ditumis terlalu lama, petis ayam siap diangkat dan dimakan bareng. Kenikmatan ikan asin memang menggaung di seluruh Nusantara. Oleh masyarakat Cirebon, kenikmatan ikan asin bisa naik dua kali lipat loh. Ini dia, pepes ikan asin alias pepes ikan peda. Selain nikmat, ikan asin dipercaya ampuh untuk mencegah anemia loh. Bumbu pepes memerlukan ketumbar, kemiri, bawang merah dan bawang putih, cabai, kunyit, laos dan jahe. Biar lebih gurih, tambahkan kelapa parut ya. Kuliner yang satu ini emang berasal dari Tanah Pasundan. Dalam bahasa Sunda, kata pepes diambil dari kata pais. Itu loh sajian yang dimasak dan dibungkus dengan daun pisang. Proses memasaknya hanya perlu dikukus selama 30 menit deh. Sajikan deh. Ngomongin ikan asin, desa bendungan kecamatan pangenan kota Cirebon dikenal sebagai sentra ikan asin, Fems. Di sini, sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan tuh. Katanya sih, ikan ini dipasarkan sampai ke seluruh penjuru di Indonesia loh. Keren banget ya. Oh iya, Fems, ikan pedah dikenal sebagai cara pengawetan bahan makanan. Diolah dengan cara fermentasi dan penggaraman. Biasanya sih, ikan pedah terbuat dari ikan kembung, Fems. Kalau pakai jenis ikan yang lain, bisa kok. Garam yang digunakan juga harus kualitas paling bagus dan mengandung 92% NACL. Untuk perbandingannya, 1 banding 2. Untuk 20 kg garam berarti 10 kg ikan, Fems. Jumlah garam memang harus lebih banyak, agar ikannya bisa awet lebih lama. Oh iya, pastikan garam menutup seluruh badan ikan, termasuk bagian dalam tubuhnya, Fems. Nggak lupa, tutup dengan plastik ya. Untuk memastikan ikan tertutup dengan sempurna, berikan pemberat di bagian atasnya. Kalau sudah begini, udara tidak bisa masuk dan menghambat proses fermentasi deh. Penggaraman ini didiamkan kurang lebih 1 minggu, Fems. Kalau sudah berair seperti ini, tandanya ikan asin sudah terfermentasi dengan sempurna. Nah, ikan pedah harus disuci kembali untuk menghilangkan sisa air rendaman proses fermentasi. Tenang, kadar garam pada ikan kini hanya berkurang sekitar 5% aja kok. Untuk membuatnya awet lebih lama, ikan pedah basah dijemur di bawah sinar matahari, Fems. Dengan cara ini, bakteri nggak bisa hidup di dalam badan ikan, karena teksturnya kering. Dari Tanah Toraja, ada kuliner khas bernama Dangkot Fems. Kuliner yang terbuat dari daging ayam ini biasanya disantap dengan hutan pangi. Itu tuh sayur khas Toraja. Selain daging ayam, bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan dangkot, ada bawang merah dan bawang putih, kunyit, kemiri, cabai rawit, jahe, dan lainnya. Nah, rasanya juga lebih nikmat, kalau bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Baru deh, tumis sampai bumbunya mengeluarkan aroma harum. Masih ada tambahan lengkuas, daun jeruk, jahe parut, dan serai, Fems. Wah, dijamin aromanya bisa senikmat rasanya nih. Sebetulnya, dangkot ini hidangan yang disajikan untuk menyambut tamu aja, Fems. Selanjutnya, dangkot dimanfaatkan sebagai bekal ketika perjalanan jauh, karena teksturnya yang kering. Yap, benar banget, dangkot termasuk makanan yang tahan lama. Siapa sih, Fems, yang bisa menolak kenikmatan kuliner laut? Mulai dari udang, cumi, kerang, sampai ke piting, gak pernah gagal mencuri hati penikmatnya. Apalagi kalau kuliner satu ini memiliki konsep Louisiana Seafood, alias restoran seafood ternama di Moreno Valley, Amerika Serikat. Menu disajikan dengan jumlah besar, alias bancakan. Kalau kuat, bisa disantap sendirian. Kalau enggak, bisa kok dikonsumsi lebih dari satu orang. Isiannya sangat bervariasi. Ada kerang hijau, kerang darah, cumi, udang, dan kepiting. Ada juga lho serat yang berasal dari potongan kentang dan wortel, Fems. Paling cocok kuliner laut ini diolah dengan bumbu saus padang, Fems. Lihat, kerangnya berlipah banget, Fems. Ternyata kerang mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh lho. Salah satunya, asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Meskipun hanya sedikit bagian kepiting yang bisa dikonsumsi, di dalamnya banyak mengandung kalsium, fosfor, zat besi yang baik untuk tubuh lho. Wah, enggak perlu pakai piring segala, Fems. Menu seafood ini langsung ditumpahkan ke atas meja yang dialasi lembaran plastik. Mantap, menggoda banget. Kalau kepiting kurang nampol, ada giant crab yang bisa dipesan, Fems. Kepiting ukuran jumbo ini dimasak dengan bumbu khusus yang segar banget. Lihat aja, ada juga tambahan nanas, Fems. Oh iya, kandungan B12 dan omega 3 pada kepiting berperan penting dalam perkembangan dan memelihara fungsi otak lho, Fems. Ada juga kandungan selenium yang bisa merangsang aktivitas sistem kekebalan tubuh. Jadi, puas banget nikmatin daging kepitingnya kan? Masih kurang juga, hewan laut satu ini juga enggak kalah nikmat, Fems. Apalagi baby lobster dimasak dengan saus madu yang rasanya legit banget. Gak cuma Bika Ambon aja, di Medan juga ada kudapan Melayu yang cukup terkenal. Ini dia, kue talam jagung. Talam jagung dibuat dari tepung roti dan tepung maizena, Fems. Tepung roti bisa membuat tekstur adonan lebih empuk dan lunak. Tepung maizena juga bisa membuat adonan menjadi lebih kenyal. Dalam proses pembuatannya, adonan dibagi menjadi dua, Fems. Adonan pertama digunakan untuk talam jagung di bagian bawah. Adonan ini juga ditambahkan gula, santan, dan pewarna oranye agar warnanya mirip dengan jagung. Gak lupa, jagung yang sudah matang diserut, Fems. Sebaiknya sih pakai jagung manis ya. Tinggal campurkan ke adonan berwarna oranye tadi deh. Setelah rata, adonan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk mangkok kecil. Jangan terlalu penuh, Fems. Soalnya bagian atasnya akan ditambahkan lapisan kedua. Kalau sudah keras, dibandingkan dengan adonan kedua. Bahan-bahan yang berwarna putih ini sudah ditambahkan santan dan garam. Agar lebih gurih, Fems. Dibuat bertahap seperti ini agar lapisannya terlihat berbeda ya. Untuk pemanisnya, tambahkan taburan jagung serut di atasnya. Tuh kan, tampilannya jadi lebih seru. Gak perlu nunggu lama, sekitar 10 hingga 15 menit. Talam jagung siap disantap. Gak cuma kue talam jagung, Fems. Ada juga jenis talam lain yang lebih klasik. Meskipun bentuk dan warnanya hampir sama, bahan-bahan yang digunakan beda banget loh. Selain santan dan gula, talam lapis menggunakan tepung beras dan tepung kanji, Fems. Tepung beras bisa menghasilkan talam lapis yang lunak dan sedikit padat. Kalau tepung kanji, bisa mengenyalkan teksturnya. Oh iya, santan dan gula digunakan untuk memberikan rasa manis dan gurih. Kedua bahan ini direbus sambil diaduk perlahan. Proses pemanasan ini bertujuan untuk melarutkan gula, Fems. Agar aromanya lebih segar, bisa diberikan sedikit parutan kulit lemon dan perasan jeruk purut, Fems. Setelah tercampur rata, baru deh dimasukkan ke dalam campuran adonan tepung. Aduk sampai rata ya. Berbeda dengan talam jagung yang hanya dua lapisan. Talam ini dibagi menjadi tiga bagian dengan warna yang berbeda. Tenang, pewarna yang digunakan aman dikonsumsi kok. Hampir sama seperti pembuatan kue lapis. Masing-masing layer harus dibuat satu per satu, agar tiap lapisannya terlihat, Fems. Karena tiap lapisan dibuat lebih tipis dari talam jagung, proses pengukusan nggak perlu waktu lama. Hanya sekitar lima menitan aja. Selanjutnya, tambahkan adonan berwarna putih atau original. Setelah agak padat yang berwarna orange ini, jadi adonan yang paling terakhir. Karena teksturnya yang basah dan dimasak dengan cara dikukus, kue talam termasuk kue tradisional yang cepat basi. Jadi harus segera dikonsumsi ya. Hihihi. Masih ada satu lagi kue tradisional yang mudah didapat di kota Medan, Fems. Namanya kue jongkong. Kue yang satu ini terbuat dari campuran tepung, beras, dan serutan kelapa muda. Untuk pemanisnya, ada gula merah, Fems. Tepung beras dan tepung kanji dicampur dengan cairan pandan dan daun suji. Selain sebagai pewarna alami, aroma harum yang dihasilkan daun ini cukup kuat, Fems. Jangan lupa disaring ya, agar adonannya benar-benar lembut dan tidak menggumpal tuh. Adonan ini kemudian dimasak sampai teksturnya kenyal, Fems. Jangan lupa diaduk secara terus-menerus agar tidak gosong. Selanjutnya, tambahkan kelapa muda yang sudah diserut. Masih belum selesai ya, masih ada adonan yang dibuat menjadi kuahnya. Adonan inilah yang bisa menghasilkan rasa gurih, Fems. Cukup gunakan santan kental, sedikit garam, dan sedikit tepung. Masak sampai kental dan teksturnya mirip Fola, Fems. Udah jadi deh, penyajiannya mirip banget sama bubur sum-sum. Lengkap dengan kinca atau gula merah cair di atasnya. Fems, jongkong ini bisa bikin kenyang loh, karena terbuat dari tepung beras dan mengandung gula yang cukup banyak. Gak heran kalau kuliner ini laris manis saat bulan puasa tiba. Geser sedikit ke Serambi Mekah, Aceh, Fems. Memasuki bulan maulid Nabi, kuliner ini mudah didapatkan. Ada bulekat adang, pisang pengat, dan serikaya. Biasanya kudapan ini selalu tersaji untuk menjamu tamu yang datang. Gak tanggung-tanggung. Biasanya mereka menyediakan bulekat adang dan pisang pengat hingga 3 bulan setelah bulan maulid loh. Fems, bulekat adang adalah ketan hitam ini nih. Kalau pisang pengat, kata lain dari kolak pisang khas masyarakat Aceh tuh. Selain itu ada menu serikaya, Fems. Eits, bukan sejenis buah ya, tapi kudapan dengan cinta rasa manis yang jadi kudapan khas masyarakat Aceh besar. Tak kenal, maka tak sayang. Yuk, kita kenalan satu-satu. Bulekat adang berbahan dasar ketan hitam dan ketan putih, Fems. Kedua ketan ini sebelumnya direndam selama satu malam agar tekstur gampang empuk. Ketan kemudian dimasak setengah matang dengan campuran santan, gula pasir, dan garam ya, Fems. Kemudian adonan bulekat adang dikukus 30 menit. Cara ini bisa menghasilkan ketan yang lebih awet dan wangi tuh. Masak sampai ketannya matang dan cetak sesuai selera deh. Kalau pisang pengat dibuat dari kolak pisang pada umumnya, santan direbus dengan tambahan gula pasir dan pengharum makanan. Aduk secara terus-menerus dengan api kecil ya, agar santan tidak pecah, Fems. Kalau sudah mendidih, potongan ubi bisa direbus. Selanjutnya, giliran pisang raja, nangka, dan daun pandan deh. Masak sampai matang ya. Lanjut, bikin serikaya nih, Fems. Serikaya dibuat dari kocokan telur dan gula pasir, Fems. Santan ditambahkan agar rasanya lebih gurih. Selanjutnya, adonan dikukus kurang lebih 15 menit, Fems. Agar tampilannya lebih menarik, tambahkan potongan nangka dan daun pandan. Bentuk sesuai selera ya, Fems. Wah, jadi makin cantik tampilan serikayanya. Semakin semangat pula menikmatinya. Hihihi, bulekat adang, pisang pengat, dan serikayanya sudah jadi deh. Saatnya berburu batik, ya, Fems. Bukan batik kemeja atau daster ya, tapi pisau batik. Hihihi. Kerajinan dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini dicetuskan oleh pengrajin Pak Dirman, Fems. Bukan sembarang pisau nih, Fems. Hanya pisau dari bahan stainless steel aja ya, yang dibatik. Stainless steel digunakan karena tergolong baja, yang tidak mudah berkarat. Material ini memiliki ketebalan sekitar 2 mm. Setelah berbentuk pisau, pipihkan di salah satu bagiannya, Fems, agar lebih tajam. Jangan lupa, sesekali cilupkan ke dalam air ya. Soalnya, saat bergesekan dengan gerinda, logam bajanya akan memanas, Fems. Kalau salah satu sisinya sudah tajam, langsung dibatik deh. Hampir sama seperti pembuatan batik pada kain. Harus disketcha atau dipola dulu. Setelah pola terlihat jelas, bisa langsung dibatik dengan lelehan malam. Malam berfungsi untuk menutup bagian logam, agar tidak mengalami perubahan warna ya, Fems. Kalau yang tidak tertutup malam ini, nantinya bisa berubah warna, karena terkorosi, Fems. Makanya, bagian ini akan terkikis dan menjadi lebih tipis. Kalau yang tertutup malam, aman dan tidak berubah, soalnya terlindungi dan tidak kena korosi. Oh iya, Pak Dirman menjamin batik yang ada di pisau ini tidak akan ada yang menyamai Fems. Maklum, pembatikan ini dilakukan manual dengan tangan dan tidak menggunakan mesin. Hihihi, tinggal diwarnai deh. Berbeda dengan kain, pisau batik diberikan cairan asam. Cairan yang digunakan bisa berbeda-beda, tergantung jenis logam yang digunakan. Soalnya, masing-masing logam mengandung zat asam yang menjadi musuh utamanya. Selanjutnya, bilas dengan air panas, agar malam mengelupas. Biar zat asamnya benar-benar hilang, cuci dengan air sabun, Fems. Air sabun ini bisa menghentikan proses korosi, tuh. Agar warnanya lebih terlihat, gosok dengan bensin ya. Gagang pisau-nya sendiri ada yang terbuat dari resin, Fems. Yang ini harganya jelas lebih mahal dibandingkan dengan gagang kayu. Tapi tenang, kedua gagangnya sama-sama dilukis kok. Biar seirama dengan pisau batiknya gitu deh, Fems. Oh iya, kreasi yang sudah digeluti sejak tahun 1996 ini, sudah diekspor hingga ke pasaran internasional loh, Fems. Bahkan hampir dua bulan sekali, selalu dikirim hingga ke Malaysia dan Perancis. Indonesia memang terkenal dengan keragaman budaya dan tradisinya. Salah satunya, tradisi penikahan di Aceh Selatan yang kental banget. Proses persiapan ini juga panjang untuk mempelai wanita. Hampir sama seperti penikahan adat Jawa. Sebelum akad nikah, mempelai perempuan harus melakukan tradisi mandi, Fems. Biasanya sih dikenal dengan istirah tradisi panger. Proses ini bertujuan untuk membersihkan diri sebelum bertemu dengan calon pasangan hidupnya. Selanjutnya, mempelai wanita dirias dan bersiap untuk mangan dalun, Fems. Proses ini dilakukan bersama ibu, nenek, dan seluruh saudara calon pengantin. Istilahnya, Fems, mangan dalun menjadi momen kebersamaan terakhir sang gadis bersama keluarga sebelum dipinang. Selanjutnya, calon pengantin perempuan melakukan prosesi berinai. Ia dimanjakan ala-ala manikur pedikur di salon gitu, Fems. Hihihi, ujung jari-jari tangan dan telapak kakinya dihias inai atau pacar. Biasanya sih dibiarkan selama satu malam tuh. Keesokan harinya baru dihias dengan motif khusus. Fems, prosesi ini katanya untuk menjauhkan diri dari bencana dan pembersihan diri. Berinai dipercaya bisa memunculkan aura kecantikan dari calon pengantin wanitanya. Selanjutnya, langsung akan nikah deh. Meskipun sudah sah jadi suami istri, mereka nggak boleh tinggal serumah dulu. Harus ada prosesi unto yang dilakukan oleh mempelai pria sebagai tanda telah diterima oleh keluarga mempelai wanita. Selanjutnya, kedua mempelai wajib melakukan manoe pucuk atau dikenal dengan istilah mandi pucuk. Prosesi ini diawali dengan tarian foe yang bernuansa kesedihan Fems. Biasanya tarian ini diiringi syair tentang kedua mempelai hingga sebelum menikah. Eh, banyak juga loh yang terbawa suasana dan ikut menangis. Jadi ikutan sedih deh, baru deh bisa dilakukan manoe pucuk atau siraman untuk masyarakat Jawa. Biasanya Fems, resepsi dilakukan keesokan harinya. Sebelum naik ke pelaminan, ada ritual adat yang harus dilakukan. Salah satunya, salam penyambutan dengan berbalas pantun. Masih ada lagi Fems, prosesi penyerahan seserahan salam takzim sampai tepung tawar yang dilakukan di atas pelaminan. Lengkap banget deh tayangan hari ini. Mulai kuliner khas daerah sampai tradisi sudah dibahas. Besok kita kembali hadir menemani pagi kalian ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa Fems. Terima kasih telah menonton!